Pemilu 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 Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C Mahkamah Konstitusi Punya kegugnangan untuk mengandiri Sengketa Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif Presiden Maupun Pemilu Kedah Selentak Dan kebetulan Pemerintah dan kita semua menanggapi Dilaksanakan secara selentak Mahkamah Konstitusi dengan kegugnangannya ini Tentu Akan Dipersembahkan Bapak Ibu semua Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ketua dan kegugnang konstitusi lainnya Dilaksanakan secara Adil Coba bayangkan Bapak Ibu semua Bapak Ibu nanti bisa merasakan Bahwa Jujur adil Itu akan Bapak Ibu merasakan Ketika sudah berperkara di mahkamah Ketika Fase ada dua hal yang bisa dipersembahkan oleh mahkamah Dan kegugnang Pertama Ketika Bapak Ibu Hakim Memeriksa Dan bukan diri Itu Bapak Ibu nanti dikenalkan di Dekor ini Tahapan penanganan perkara mahkamah Tahapannya itu secara umum Ada satu permohonan Yang ketika ada Registrasi perkara Yang ketika ada persidangan Tentu kegugnangnya macam-macam Dan yang terakhir adalah keputusan Bapak Ibu akan merasakan Suasana di mahkamah ketika Semua tahapan ini dilalui Akan ada Muazzar kandilang Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan Ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan Maka Bekas permohonan Bapak Ibu harus di upload Dibaca oleh partai lain Itu juga partai lain Itu juga akan di upload Segala hal yang dipersidangkan Bersama-sama dan di upload Inilah prok-prok Bahwa perkembangan persidangan itu Ada diri sama Itulah nanti yang Bapak Ibu bisa rasakan Dari tahapan ini Dari proses sebelum putusan Itu sudah bisa dilihat Bisa dirasakan bahwa mahkamah Lelah adil Demikian juga ketika putusan Bapak Ibu bisa baginkan Dari sisi paham punya Dengan putusannya Itu relatif Bisa tergambar Ada hubungan-hubungan Yang rasional Yang aktif Yang transparan Yang semuanya Akan diputuskan Dan itu pun Sangat transparan Bapak Ibu nanti akan melihat Semua tahapan mempunyai putusan Akan disiarkan secara langsung Oleh mahkamah Melalui media sosial mahkamah Youtube live freedom mahkamah dan lain sebagainya Bapak Ibu juga Atas arahannya Bapak Ketua Bapak Ibu juga nanti akan diperkenalkan dengan Bukan komunikasi orang per orang Tetapi komunikasi by email By elektronik Nanti panggilan sikarnya Sudah dikatakan elektronik Di email Bapak Ibu akan menerima panggilan itu Tidak seperti dahulu Disampaikan secara langsung Hal ini juga serba Always online Serba online Dengan mahkamah yang serba Always online Inilah Bapak Ibu Partai guru Itu juga Disini Di mahkamah konstitusi di BIMTEX sekarang ini Bagaimana nanti Melakukan penyesuaian Agar semuanya dilakukan secara online Termasuk konsultasi yang dilaksanakan di mahkamah Itu akan dilakukan secara online Itu kira-kira Kalian yang bisa kami sampaikan Kemudian yang berikutnya adalah Dengan BIMTEX ini Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan Atau di asisteni Atau ada BIMTEX Mengenai World Hub Sebagai pemohon Dan sebagai pihak terkait Bagaimana sebagai pemohon Dan bagaimana sebagai pihak terkait Bapak Ibu yang kami hormati Hubungan antara mahkamah konstitusi dengan Bapak Ibu Dan pihak terkait lainnya Itu tentunya Lakan dibatasi untuk bertemu fisik Tetapi ada media Yang itu menjadi Juga ada hubungan antara mahkamah konstitusi dengan para pihak Dan ini dilakukan secara adil Yang mulia Bapak Ketua dan Hati-hati yang kami mengandalkan Tujuan penelan BIMTEX ini adalah Untuk memberikan pemahaman Mengenai kursus peracara Mekanisme dan tahapan teknik dan praktek Terhadap dua hal Bagaimana mengusung permohonan pemohon Dan bagaimana mengusung permohonan sebagainya Sebagai pihak terkait Yang mulia Bapak Ketua dan mahkamah konstitusi Yang kami banggakan Bimbingan teknis Partai Ketua ini merupakan kegiatan yang enam Dari seluruh rangkaian kegiatan BIMTEX yang kami selenggarakan Untuk 18 parkol Dan enam partai politik Lokal di Aceh sebagai peserta pemilihan untuk tahun 2024 Di samping itu Bagi politik peserta pemilu BIMTEX GHP ini Rekananya akan disenggarakan juga Untuk calon anggota BPD Komisi pemilihan umum Badan pengawas pemilu Serta para advokat Yang berdakung dalam beberapa Organisasi advokat Dalam waktu enam tahun 2022 Kegiatan ini Kegiatan ini Akan disenggarakan selama 4 hari Pada Senin 13 Maret Sampai dengan Kamis 16 Maret Dengan materi Hukum acara penyelesaian persilisan hasil pemilihan umum tahun 2024 Yang nanti malam dibawakan langsung oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Soehartoyok Dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Manahan Sitongul Berikutnya Mahkamah Konstitusi Dan dinamika pengalaman perkara PHPUB Mahkamah Konstitusi Berikutnya Mekanisme, tahapan, dan kegiatan penanganan perkara penyelesaian persilisian hasil pemilihan umum tahun 2024 Kemudian teknik penyusunan permohonan pemohon dan penyusunan penerangan pihak terkait Kemudian praktik penyusunan permohonan pemohon dan penyusunan penerangan pihak terkait Kemudian sistem informasi penanganan persilisian hasil pemilihan umum tahun 2024 Jadi kini nanti Bapak Ibu dengan sistem ini Itu tidak mengenal waktu Silahkan Bapak Ibu melanjutkan permohonan Jangan berapapun itu akan diterima sistem Dan sistem ini akan adil mencatat waktu pendaftarannya Bapak Ibu Karena bagaimana kita tahu semua bahwa penanganan perkara pemilu dan lingkaran ini speedy trial pada batas waktu Kemudian materi berikutnya adalah Ini adalah evaluasi hasil penyusunan permohonan pemohon dan penyusunan penerangan pihak terkait Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ini Baik akomodasi, konsumsi, transportasi, dan bahan materi dan hal lain Menyambung kegiatan ini menjadi obat mahkamah konstitusi Yang mulia Bapak Ibu yang kami pandangkan Kami berharap, kami bangga kehadiran Bapak Ibu semua disini Kami bangga yang beliau berkenan membuka acara ini Dan kami berdoa berharap Kami akan memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu semua yang hadir disini Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nulia Bapak Ibu Dan peserta BIPAK yang ada disini Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kakus dan jajarannya Yang telah diletakkan acara ini dengan baik-baiknya Pada awal ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah merasakan layanan-layanan yang terbaik dari musrik Ketika menerima Bapak Ibu di musrik untuk pertama kali Kemudian kami mengucapkan terima kasih salam untuk Pak Ketua Presiden Partai Kuru Dan ucapan yang sama untuk kita semua Semoga Allah Subhanallah Tuhan yang maha kuasa Senangnya semoga kesehatan, kesuksesan dan penjaga Serta peribinannya kepada yang menjaga Bapak Ketua Makanan Konstitusi Bapak Presiden Partai Kuru dan seluruh pimpinan Partai Kuru yang kami berlatih Amin Amin Yang Mulia Bapak Ketua dan hadirin yang kami mengucapkan Kami mohon dimaafkan Sekiranya ada kekurangan dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih